waduh, mantap. bentar ya, ini sudah 3 menit. tinggal lanjut besok. jadi begini, awalnya saya cek komentar yang baru masuk ke video yang tidak pernah jelas. dan ada satu pasukan yang komen, review OSS vendor. sedikit menarik juga. saya coba cek di youtube ataupun di google tentang OSS vendor. dan saya malah nyasar ke situs lain. saking betahnya buka situs ini, saya hampir lupa bahas OSS vendor. sudah pada mandi kan? jangan bilang nonton video posisi sebelum mandi. jemput nonton video. jangan lupa lupa di subrek. subrek gratis. selanjutnya, kalau menonton subrek, saya akan ternyata. oke, balik lagi dengan saya yang selalu cari sabun, ketika saya membutuhkan otak. di video sekarang saya akan membahas istilah OSS vendor. apa OSS vendor itu dan apa bedanya dengan stok vendor? kenapa harus ada OSS vendor dan isinya apa saja? OSS vendor itu singkatannya adalah operation support system. yang artinya pendukung sistem operasi. jadi vendor ini adalah saudaranya dari partisi sistem. apa sih isi dari OSS vendor itu yang pastinya bukan gula jawa ataupun bihun ya. isi dari vendor adalah file binari dari sebuah sistem operasi yang tidak memiliki kode sumber atau tidak bisa di clone oleh pengembang lain. yang pastinya sih tertutup atau dilarang untuk dimodifikasi. contohnya adalah aplikasi sistem yang tidak dapat kita lihat dengan bentuk aplikasi. jadi aplikasi sistem cuma bentuknya bukan aplikasi. dan jika kita hapus itu bakalan break ataupun botlop. nah contoh lainnya adalah GPU driver dari sebuah perangkat android. atau file binari dan script untuk menjalankan software di perangkat android. misalkan ya wifi, terus isp, id perangkat, sensor dan jaringan. isi dari OSS vendor sama saja dengan stock vendor. cuma perbedaannya jika stock vendor itu dibuat oleh nama brand hapenya masing-masing atau official. atau biasa kita sebut original. sedangkan OSS vendor itu dibuat oleh pengembang lain dan termasuk unofficial atau KW. meskipun OSS vendor ini sudah lama dibuatnya tapi masih jarang sekali digunakan. alasannya simpel saja. ya karena OSS vendor ini belum stabil sampai sekarang dan masih banyak sekali bugnya. nah bug di OSS vendor itu bermacam-macam. dari perangkat android itu sering restart sendiri. terus wifi nya tidak bisa menyala. layar lcd blank dan masih banyak lagi. nah yang paling parahnya bisa bikin usaha kalian bangkrut. misalkan ada pasukan cabul yang bertanya. bang kenapa sih OSS vendor itu harus dibuat. padahal kan stock vendor itu lebih stabil. nah ada dua kelebihan atau ada dua misi OSS vendor dibuat. yang pertama nih agar disaat kita memasang sebuah custom rom. kita tidak perlu susah payah mencari fw yang sesuai dengan rom yang akan kita pasang. nah rata-rata kalau misalkan kita mau pasang custom rom. pasti harus nyari fw yang sesuai dengan rom nya kan. nah dengan OSS vendor kita tidak perlu nyari lagi. karena fw sudah terpasang atau sudah ada di dalam rom nya. terus yang kedua nya nih. setiap android itu mempunyai batasan versi android nya masing-masing. ya suatu saat nanti akan ada waktunya nih. di mana android kita yang sudah dadar gulung yang kita gunakan akan kentang pada waktunya. jadi bakalan jelek pada waktunya nih. update OS itu bakalan dihentikan. tidak ada peningkatan ke versi android terbaru. sekarang bang ojan kagak membahas tentang custom rom. pokoknya lupakan semua tentang custom rom. sekarang bang ojan cuma ingin nanya aja sama kalian nih. hp yang kalian pegang itu, hp apa? silahkan kalian sebutkan. terus yang kedua nih. finware terakhir atau versi android di stock rom kalian itu update terakhirnya itu android berapa? kalau misalkan kalian kagak tau nih. silahkan kalian cek aja di google. terus kalian cek tuh tv device kalian di pencarian. kemudian kalian tekan enter. dan kalian bisa cek tuh di situs yang bernama gms arena. nah kalian pasti bakalan ngeliat OS terakhir yang di update di hp kalian. pasti rata-rata menggunakan android 6 sampai android 8. dan jarang banget ada yang update ke android 10. kecuali memang hp lu itu tipenya flagship ataupun hp kelas menengah ke atas. nah jadi OS X vendor ini gunanya biar kalian masih tetap bisa menggunakan custom rom. meskipun OS di android kalian itu sudah gak ada update lagi jom. karena chipset atau mesin di hp android kalian memang tidak kuat buat menahan beratnya OS versi terbaru. makanya sudah gak ada update lagi. dan sekarang kalian berlomba-lomba mencari custom rom atau versi android terbaru dengan modal snapdragon 400, snapdragon 600 atau mediatek. ya sama aja sih kalian memperpendek umur mesin hp kalian aja jom. misalkan ada pasokan cabul nih jom yang bertanya. bang kalau misalkan custom rom android versi terbaru itu bisa merusak hp kentang kita. terus bisa merusak mesin. terus kenapa selalu ada custom rom versi terbaru dan android terbaru? malahan banyak banget. nah disini bakalan bang ojan jawab nih. pembuat custom rom itu mana peduli apa yang lu rasain jom. coba lu cek di semua link custom rom. pasti ada tulisan atau kata-kata mutiara nya. saya tidak bertanggung jawab atas kerusakan, hardware, sd card, atau komponen di perangkat android. risiko ditanggung sendiri. kalau misalkan tidak percaya silahkan masuk ke xda dan klik salah satu link custom rom. pasti di atasnya ada tulisan seperti itu. sebenarnya sih yang bikin rusaknya itu bukan dari custom rom nya jom. tapi dari beban custom rom nya. nah cpu kalian itu contohnya adalah snapdragon 400 ataupun snapdragon 450. sedangkan kalian menjalankan versi android 10 ataupun android 11. kemungkinan itu cpu kalian tidak akan kuat menahan beban android 10 dan hasilnya wasalam. makanya jom banyak banget tuh pasukan cabul yang bilang kalau misalkan android kita itu di root bakalan cepat rusak. android kita itu kalau misalkan dipasang custom rom itu bakalan cepat rusak. android kita kalau misalkan dimodifikasi itu bakalan cepat rusak. tergantung dari modifikasinya. kalau misalkan modifikasinya berlebihan ya mungkin hasilnya bakalan rusak. kalau misalkan modifikasinya salah ya mungkin hasilnya bakalan rusak. kalau misalkan modifikasinya masih sesuai sama kemampuan chipset kita dan tidak berlebihan. itu sih masih aman-aman aja jom. memang ada pasukan sabun yang komen. bang update rom ataupun module magisk dong yang terbaru. kan android itu semakin berkembang tuh bang tuh. dan android baru mulai bermunculan. ya pertanyaan gue simpel aja jom. hp lu baru apalama? jadi tidak semua hp lama bisa merasakan sesuatu yang baru. anjay. jadi intinya sih. rubahlah dan modifikasilah sesuai kemampuan chipset perangkat kita masing-masing. aduh jadi curhat nih jom. jadi inti dari OSS vendor adalah sebuah fw unofficial ataupun tidak resmi untuk menggantikan fw resmi. yang sudah tidak update lagi. dan menghindari penggunanya agar tidak break ataupun hp nya modern disaat pasang custom rom. dan OSS vendor hanya support untuk device-device jaman sekarang. atau bisa dibilang sih hp kelas menengah ke atas jom. kalau misalkan nih kalian pegang snapdragon 400 ataupun snapdragon 600 ke bawah. ya anggap aja ilmu dan pengetahuan. karena kalian gak akan menemukan OSS vendor di hp kalian jom. OSS vendor bisa kalian dapatkan di beberapa custom rom versi terbaru. sepertinya sih penjelasan gua sudah cukup panjang dan semoga aja bisa lu pahami ya jom ya. ya meskipun gua ceritanya itu sedikit ngelantur dan bercanda tapi isi dari video ini tetap lah ilmu. intinya sih jangan melihat dari cara gua jelasinya jom. tapi pahami isi videonya. kalau misalkan ya gua jelasinya serius. ya ada malah pada molor yang nonton. oke semoga saja sedikit pembahasan gua bisa menghilangkan penasaran kalian tentang OSS vendor. sudah tidak ada rahasia lagi. dan kalau misalkan ditanya sama orang tuh. kagak belaan belaan amat jom. bahwa ojanya harus pamit. sampai ketemu di video selanjutnya jom. thank you. jangan lupa subrek. kalau misalkan kagak subrek disanta. kari aja ya.. kari aja.. pahili k western